Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الذي جعل رمضانا سياما لإباده المؤمنين وجعل لياليه قياما لإباده المخلصين والصلاة والسلام على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه إجراعين وما بعد قال الله تعالى شهر رمضانا الذي أنزل فيه القرآن ودل للناس وبينات من الهدى والقرآن الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مشتاقة إلى أرباك نفرين قال القرآن وحفظي لسان ومُنْحِبِ الْجِعَان وصحبه رمضانا صدق الله وصدق الله صلى الله عليه وسلم الْجَخَانَ وصدق الله على سيدنا vitrin طير من دل العالم شبار السوف شرب ورقنا على سيدنا الشرعة مع سيدنا Dan sholat fitir di malam yang Malam yang ke-6 Mudah-mudahan Dari malam pertama, malam ke-5 Semua ibadah Ramadan kita Diterima Allah SWT Dan disampaikan sampai akhir Ramadan nanti Dan patut kita bersyukur juga Setelah penantian Ramadan 2 tahun lalu Kemudian Ramadan yang lalu Dan Alhamdulillah ini satu berkat Rahmat hidayah inayah Allah Kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan Sama seperti sebelumnya Pertama kali Ramadan tahun 2020 Kita kadang ini di belakang Tukang beruntung Nah sekarang masjid sudah terbuka Padahal Padahal Ketika Rasul Muhammad SAW Menerima Wahyu Al-Baqarah 183 Tepatnya tanggal 30 Syahban Tahun ke-2 Hijriah Ayatnya sudah apa semua Malamnya Rasul menyatakan Hadir ini sangat panjang Kodja'akum Ramadan Sampai segini aja Telah datang kepada kamu Bulan Ramadan Dalam riwayat lain Kod azollakum Ramadan Kamu kita semua Telah dinahumi Bulan Ramadan Alhamdulillah Setelah mencekam Dua Ramadan yang lalu Malam ini Kita sudah Menikmati Bulan Ramadan Bulan yang penuh keberkahan Buktinya Kalau kita lihat Mulai jam 4 Banyak pedagang kaget Pedagang kagetan Kalau Rasul menyatakan Takutlah hindarlah Kamu akan neraka Walaupun sedekah Dengan sebiji kormak Bukan bijinya Sebuah kormak Ini tradisi Dan sunnah Rasul Ketika buka puasa Adalah makan Kormak Cuma tradisi kita Di zaman sekarang Karena bulan Baroka Maaf Oncom Ikut naik dahon Betul Apa itu Lontong Mungkin Kalau diartikan Secara bebas Sedekahlah kamu Berbagilah kamu Berikan buka puasa Kepada saudaramu Walaupun dengan Sepotong Lontong Dan sepotong gorengan Gitu kali Jangan lihat materinya Rasul Menyatakan Dalam sebuah hadis Dan kalau Kita selalu Berdoa Allahumma Karena kehidupan Yang terakhir Cuma dua Surga Dan Neraka Tapi di bulan Ramadan ini Justru sebaliknya Surga Yang minta Dimasukkan oleh kita Ajannatu Mushtaqotun Ila Arba'ati Nafarin Surga Yang kita minta Setiap saat Merindukan Kangen Kepada Empat Golongan Manusia Kalau kita Ingin Bertemu Dengan Menteri Dengan Presiden Dengan Pejabat Wajar Kita Orang Kecil Tapi Kalau orang Besar Pejabat Ingin Kangen Rindu Ketemu Dengan Kita Ini Yang Luar Biasa Ini Surga Merindukan Kepada Empat Golongan Manusia Siapa Mereka Yang Yang Pertama Talil Quran Orang Yang Selalu Membaca Mempelajari Dan Mengamalkan Al-Quran Minima Talil Quran Selalu 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 Baca Al-Quran Allah Turunkan Al-Quran Menjadi Rahmat Dan Sifat Menyembuh Bagi Orang Yang Beriman Sayyina Usman Bin Affan Pernah Menyatakan Berhenti Membaca Mempelajari Dan Mengamalkan Al-Quran Ini Standar Buat Kita Ramadan Sudah Masuk Hari Yang Ke 6 Sudah Baca Al-Quran Sudah Hantam Sudah Usah Saya Malam Kedua Sudah Hantam Kok bisa Begitu Tahun Lalu Baru Sampai 29 Tidak Tidak Keburu Tidak Satu Satu Malam Saya Hantam Yang Pertama Yang Dirindukan Surga Talil Quran Orang Yang Membaca Al-Quran Yang Kedua Wahab Zilisan Orang Yang Bisa Memelihara Menjaga Lidah Di Dalam Kita Berpuasa Bukan Hanya Lapar Haus Tapi Yang Terpenting Adalah Menjaga Minimal Lima Macam Yang Empat Ada Dari Mulut Satu Dari Mata Dari Mulut Salah Satunya Adalah Al-Zhibah Menceritakan Gosip Orang Lain Kemudian Yang Ketiga Yang Dirindukan Surga Nah Ini Yang Tiap Saat Tiap Menjelang Maghrib Ada Aja Yang Bawain Untuk Takjilan Kenapa Begitu Karena Yang Selalu Memberikan Takjilan Adalah Berpendapat Berpedoman Dermawan Itu Hidayah Berbagi Itu Indah Jadi Jadi Tidak Perlu Kaya Di Dalam Bulan Ramadan Ini Selalu Bergilir Karena Mengharapkan Ridho Dan Pahala Dari Allah Man Siapa Siapa Yang Memberi Makan Kepada Orang Yang Berpuasa Dia Dia Menempat Pahala Seperti Orang Yang Berpuasa Dan Yang Berpuasa Tidak Dikurangi Pahalanya Karena Dia Makan Pemberian Orang Lain Alhamdulillah Tradisi Kita Lontong Dan Gorengan Dia Sama Kali Tapi Jangan Tinggalkan Itu Sunnah Rasul Orang Ini Memberi Makan Mood Emergian Memberi Makan Kepada Orang Yang Lapar Orang Lapar Ada Dua Lapar Disengaja Dan Lapar Terpaksa Siapa Yang Sengaja Kita Nawaitum Som Abudin Kalau Bahasa Bebasnya Saya Niat Besok Mau Lapar Artinya Niat Puasa Puasa Pasti Lapar Haus Sengaja Berat Kalau Sengaja Enggak Berat Karena Ada Niat Ada Batasan Waktunya Kapan Emsak Sampai Maghrib Tapi Lapar Orang Yang Terpaksa Tanpa Niat Tanpa Ada Bahan Makanan Di rumahnya Maupun Dimana Dan Tanpa Ada Batasan Dengan Sebab Kita Berpuasa Dengan Sebab Berbagi Berang Siapa Yang Memberi Makan Kepada Orang Yang Lapar Yang Lapar Karena Puasa Yang Lapar Karena Terpaksa Sama-sama Dirindukan Surga Ramad Yang 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 Belum Yang Yang Ayo Masih Panjang Waktu Ramadan Yang Kempat Puasa Ini Nabi Syahdi Ramadan Orang Yang Dirindukan Surga Golongan Yang Empat Adalah Orang Orang Yang Berpuasa Di Dalam Bulan Ramadan Berarti Empat Golongan Ini Di Dalam Bulan Ramadan Bisa Kita Rai Talil Quran Memang Setiap Saat Di Bulan Ramadan Kita Baca Quran Lanjut Bulan Bulan Yang Nahin Wahafi Zilisan Memelihara Lidah Di Dalam Bulan Ramadan Kita Pelihara Lidah Kita Jangan Sampai Bohong Ghibah Namimah Sumpah Parosu Womot Emir Jiyan Memberi Makan Kepada Orang Yang Lapat Kalau Belum Bisa Takjilan Memberikan Makan Kepada Orang Lain Termasuk Kepada Keluarga Niatkan Kalau Hari-hari Lain Bukan Ramadan Kita Memberi Napkah Makan Mereka Di Bulan Ramadan Niat Tambah Lagi Niat Memberikan Makan Dan Memberikan Makan Untuk Mereka Keluarga Kita Yang Berpuasa Masya Dan Yang Empat Yang Dindikan Surga Adalah Orang-Orang Yang Berpuasa Di Dalam Bulan Ramadan Makanya Sangat Beruntung Umat Lain Muhammad Sehingga Rasul Dinyatakan La Ta'lamu Umati Mafi Ramadan Lataman Nau Antaku Nasan Atu Kuluhan Ramadan Jika Sekiranya Umat Ku Tahu Termasuk Kita Paham Kebaikan Kenimatan Keberkahan Di Dalam Bulan Ramadan Nih Saya Dalam Setahun Nggak Ada Bulan Yang Lain Pengen Ramadan Semua Ini Yang Pengen Ramadan Laman Sikit Pedagang Datang Suka Saya Ajak Bercanda Mbak Ramadan Dibat Panjang 2 bulan Masa Pak Dibat Dagangannya Laris Lompong Dan Borengan Inilah Salah Satu Keberkahan Bulan Ramadan Yang Ruhu Dinyatakan Kamu Kita Semuanya Telah Dinaungi Bulan Yang Penuh Keberkahan Mudah Mudahan Kita Jadikan Ramadan Yang Terbaik Sehingga Pelak Nanti Siapa Yang Kuasa Ramadan Kemudian Melaksanakan Tolat Tolat Lainnya Keluar Dutanya Seperti Bayi Yang Baru Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi